Intro Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ketiga, Pusat Layanan Starraf dan Fisioterapi Klinik Neurofit meluncurkan layanan baru yakni Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS di Jalan Raya Gren Wisata, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis Siang. Layanan baru Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS ini merupakan terapi non-invensif yang disetujui Food and Drug Administration atau VDI. Terapi ini menggunakan gelombang magnetik untuk memberi stimulasi pada sel saraf otak sehingga sel-sel otak yang terganggu dapat bekerja kembali dengan lebih baik. Terapi tambahan ini bagi pasien yang menderita gangguan neurologis seperti stroke, Parkinson, migraine, dan gangguan psikiatri seperti depresi, bipolar, dan kondisi kesehatan mental lainnya. Di hari ulang tahun ini kami akan terus menjalankan visi yang sudah kami tetapkan kemana kita berperan aktif di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui kesehatan. Keunggulannya terapi ini non-invasif, jadi kita tidak melakukan pembedahan, tidak memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Kita mempercepat pemulihan pasiennya, artinya kita bisa lakukan intervensi di sini dengan layanan TMS, justru akan inovasi untuk teknologi neurologi juga akan lebih baik. Sementara itu layanan Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS diketahui hanya terdapat di sejumlah wilayah di Indonesia. Terapi ini dinilai sebagai terobosan baru di bidang kesehatan syaraf. Rahmat Lubis Majid, JAK TV